Intro Jadi misalnya mahasiswa itu ketika lulus kuliah S1 itu jangan terpaku untuk melamar ke perusahaan ini ke tempat-tempat yang dia harus pokoknya saya harus bekerja di sini, harus bekerja, harus melamar di perusahaan-perusahaan tapi alangkah baiknya ketika mahasiswa itu lulus mereka harus punya niat atau inisiatif membuka lapangan usaha sendiri Jadi itu ada mata kuliah kewirausahaan jadi ilmu-ilmu seperti apa yang kira-kira ibu rekomendasi kepada kami supaya keilmuan kewirausahaan itu mampu secara aplikatif kami terapkan sehingga ketika mereka lulus itu sudah memiliki bekal kewirausahaan yang mahasiswa kami Silahkan Kalau menurut saya masalah keilmuan itu di universitas sudah banyak diajarin ilmu-ilmu tapi hal yang perlu kita lihat untuk melihat suatu pasar itu adalah inovasi dari kita kita harus pekal Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat milenial sekarang? Apa sih yang dibutuhkan oleh customer-customer yang ada di sekitar kita setidaknya? kita harus tahu itu misalnya nih sekarang itu orang nggak yang konsumtif untuk belanja baju dan sebagainya tapi orang lebih ke arah laser laser itu ke pengalaman jadi makanya sekarang munculan kafe-kafe atau tempat-tempat wisata yang sifatnya lebih kecilan selamat pagi dan selamat sejahtera di kita semua terima kasih kita berfaur hei bahwa sampai ke-c energetic semuanya Maksud daftar kami akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan saya harap ke depannya kesempatan-kesempatan kerausaha yang bisa Anda dapatkan dan harapan kami seminar ini selamat mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan kita jadikan kegiatan kali ini adalah menjadi bagian dari ibadah kita oleh sebab itu kita buka kegiatan seminar wirausaha hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan hujan wirausaha hari ini, seminar wirausaha hari ini saya sekali ajak yang terhormat Bapak Rektor Raji Buwana Louis Tebi Bapak Dekan Fakultas Teknik Bapak Wakil Dekan Fakultas Teknik Bapak Perdi Bapak Ibu Desen dan tentunya mahasiswa program studi Liverpool itu ada supermarket Anda turun disitu disitu sudah jualan tempe aku ngomong merkotaurono ini coba macam-macam tempe ini di Jepang kemudian di Amerika di Belgi namanya tetap tempe tabai tempe kadang-kadang tempe ada tempe ada Perancis ada Spanyol saya kerja keras melibatkan semua usul kemampuan kehebatan ilmu menjalin tempat memukul memberikan sesuatu menempelkan sesuatu di level memotongnya orang lain terus yang selanjutnya meranti mahasiswa untuk menyelenggarakan suatu kegiatan bisnis nanti saya berbagi gimana sih caranya membuat selain itu saya agak buteng-buteng gitu takutnya nanti ya salah sama umum ternyata enggak setelah didateng sama mbaknya karena saya lebih percaya sama cewek sih sebesarnya ada kalanya pada suatu masa usaha kita itu mengalami suatu masalah seperti yang tadi ibu bilang contoh di masalah dari sate ibu dari pipa yang tadi yang tersumbat karena lemak yang kalau dirijit butuh uang yang banyak banyak brand-brand yang sudah terkenal bagaimana cara kami para pembisnis-pembisnis pembisnis muda untuk supaya kami itu tidak kalah saing dengan brand-brand yang sudah terkenal terlebih dahulu dan bagaimana cara kami sempatannya sebelum saya bertanya perkenalkan nama saya Martha Iwasan Halim dari Brody BWB yang saya mau terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Menurut Pak papak bagaimana hasil dari Sem eye Petra Han acaba cari ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih tidak terima kasih, terima kasih melaku sampai TNI Zero mengambil sibuk yang terhukur ya jadi mudah-mudahan para mahasiswa Indonesia menghadapi era industri terutama di era mili nari menantikan siap menghadapi globalisasi minat merah yang saya lalu poin serum selamat ya Terima kasih telah menonton!